Intro Selama 7 tahun terdampak debu, asap menyengat dan limbah cair, warga di lambungan geluruk PT. Jaya Bricks Indonesia, perusahaan bataringan, perwakilan warga terdampak yang hendak menyampaikan tuntutan sempat marah dan terlibat aduk mulut dengan humas PT. Jaya Bricks Indonesia. Inilah cerobong asap PT. Jaya Bricks Indonesia yang diprotes warga desa Kementren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamungan. Ironisnya, asap perusahaan bataringan ini berdampak ke desa setempat sudah bertahun-tahun. Bukan hanya debu dan bau asap yang menyengat, namun perusahaan juga membuang limbah cair sembarangan yang bisa mencemari sumber air di pemukiman warga. Selama 7 tahun, warga desa Kementren menghirup bau menyengat dari asap pabrik. Akibatnya warga mengalami sesak nafas, bahkan hewan tiaraan warga juga sempat mengalami keracunan. Sejumlah perwakilan warga setempat, ngeluruk dan hendak sweeping ke titik keluarnya asap dan aliran pembuangan limbah. Namun oleh sekuriti langsung diarahkan ke ruang pertemuan. Perwakilan warga ini akhirnya ditemui Ayak, salah satu Humas PT Jaya Bricks Indonesia. Saat menyampaikan keluhan dan tututan, sejumlah perwakilan warga ini terlihat kesal hingga meluapkan amarahnya ke pihak Humas. Merasa tersudut, Ayak menolak menemui warga dan memilih meninggalkan warga. Merasa tersudut, Ayak menolak menemui warga dan memilih meninggalkan warga. Sementara itu, Sauji, Kepala Desa Kementerian menegaskan, dampak perusahaan sudah tujuh tahun lamanya. Pihak desa sudah berulang kali melakukan koordinasi, namun pihak perusahaan tidak pernah mau menemui warga. Merasa tersudut, Ayak menolak menemui warga untuk pedampak yang dikeluarkan oleh saya itu. Di antaranya darah sabu, jeruk, kemudian bau, menyengat, dan hal-hal banyak sekali yang merasakan bulu itu juga ada yang hewan ternak juga banyak yang minimal. Karena pesan nafas itu yang dialami oleh warga pemantai. Kemudian, saya selalu kepada desa juga sudah mengingatkan kepada pabrik dan bahkan saya patuh ke bayi desa ini. Tapi dari perusahaan saya beri, ini adalah tidak ada tindak lanjut untuk etikan baik untuk memperbaiki. Ironisnya, selama tujuh tahun terdampak polusi debu, bau asap menyengat, pihak perusahaan minim perhatian. Bahkan perusahaan juga tidak memberikan bantuan CSR yang menjadi kewajibannya. Karena tuntutan tidak ditanggapi, perwakilan warga kemudian meninggalkan PT Jayabriks Indonesia. Namun warga mengancam akan mengelar demo di depan perusahaan jika tidak segera merespon tuntutan warga. Terima kasih telah menonton!